Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Hmm, emang dipikir cuma MTV aja yang bisa kasih fasilitas 7 seater Gak usah halu lagi guys, sekarang SUV katanya udah ada yang 7 seater nih Bah, nyaman banget gak tuh? Udah tampang bergaya, pintar bikin nyaman, tinggal perotin aja, lalu di ghosting deh Hahaha, canda ya guys, maaf-maaf nih kalo kesindir Tapi emang bener loh, SUV jaman sekarang makin gak masuk akal sih, apalagi dari Suzuki yang satu ini Mobil SUV hasil collab sama Toyota ini bakal siap bikin kamu terkaget-kaget guys Suzuki Across, SUV teranyar hasil collab kedua perusahaan gede ini berhasil Jadi salah satu bukti nyatanya nih guys, wajib banget nih dikepoin Kira-kira apa ya fasilitas bintang 5 dari SUV ini? Sssst, emang bener? Kalo mau masuk Indonesia? Tonton videonya sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut, Big SUV 7 seater siap masuk Indonesia Suzuki Across, versi dari NHIS Hasil adaptasi dari mobil Toyota Kalo ngomongin soal kerjasama, ya pasti harus nguntungin kedua belah pihak dong Kalo dilihat-lihat, emang sih disini Suzuki yang lebih punya hajat buat produksi SUV baru Dan Toyota juga punya peran, selama proses produksinya pasti Tapi pasti kalian mikir, alah cuman Suzuki dong yang untung Toyota cuman bantu-bantu aja Hmm, kalian salah banget nih guys, kenapa? Karena dibalik nama Suzuki Across ini, rupa-rupanya dia mengadopsi model basis dari Toyota RAV4 PHEV Salah satu anak emas Toyota di kelas SUV Jadi kelihatan kan guys, Toyota disini juga diuntungkan Karena secara gak langsung orang-orang tiap lihat atau beli Suzuki Across ini Bakal langsung teringat sama Toyota RAV4 PHEV Karena ada banyak bagiannya yang sama nih Kalo istilah kerennya sih, Suzuki Across bisa dibilang model re-batch dari RAV4 tadi Tapi meski kayak gitu, tetep ada banyak bagian yang sengaja dibikin beda ya guys Suzuki pasti juga gak mau dong identitas dia ilang dari mobil ini Makanya perlu proses modifikasi dan segala macem di banyak bagiannya Tapi kalo misal ditanya, apa sih bagian paling identik dari Toyota RAV4 yang ada di varian Across ini? Nah, ini guys yang menarik Karena dari dapur pacunya udah di-upgrade jadi lebih mengkece ke model PHEV Yup, sama kayak embel-embel belakangnya Toyota RAV4 tadi ya Mobil yang pakai model mesin PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle Otomatis bakal punya 2 jenis mesin Yaitu mesin konvensional dan mesin dari baterai atau listrik Jadi bisa dibilang kalo bagian paling kembarnya tuh di bagian mesinnya ini guys Sama-sama PHEV Eh, buset! Gimana tuh nanti bagi tugasnya? Wah, tenang guys! Kita cari tau aja dulu yuk informasi lengkapnya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Dimensi dan tampilan Suzuki Across Kalo ngomongin soal dimensi dan look Emang sih masih mirip banget sama Toyota RAV4 Untuk urusan dimensi, varian Across ini diklaim Punya panjang sampai 4.635 mm Lebar 1.855 mm Dan tinggi 1.690 mm Sementara untuk wheelbase sendiri Mencapai 2.690 mm guys Angka-angka ini kalo dibandingin sama Toyota RAV4 PHEV Emang bisa dibilang gak jauh beda Cuma selisih sepersekian milimeter aja Sebenernya kalo masalah dimensi gini sih Sama atau enggak, orang-orang juga gak bakalan gak ya guys Cuman kalo udah masuk ke eksteriornya Terutama buat orang yang gak tau Kalo mobil ini hasil ribage Pasti bakal Loh, kok sama kayak mobil ini? Dan sayangnya, dari look pun Across juga gak ada bedanya Sama punyanya Toyota Emang ya, dua sejoli yang lagi anget-angetnya Pengennya serasi mulu Heran Desain bagian depan yang terkesan simple Tapi tegas Lengkap sama grillnya yang gede banget Nah, ngomongin soal grill Ini nih, poin baiknya guys Grill yang ada di Suzuki Across ini Yah, meski pola desainnya juga sama kayak Toyota RAV4 Tapi, dia disini dibikin dua kali lebih besar guys Kalo kalian lihat grillnya RAV4 Dia cuman setengahnya grill across Tapi ya, lucu aja sih Dua-duanya tetep punya pola desain yang sama Dan bedanya cuman emblem logo Suzuki yang ada di grill atas Grill ini diapit Sama dua lampu fog di kedua sisi Lalu, lurus di sisi kanan kiri logo Ada lampu utama Lampu kota dan scene Yang didesain menyipit Kesamping, kelihatan Velgnya gagah dengan ukuran 19 inci Dan bagian belakang modelnya juga simple dan ergonomis Interior eksklusif ala Suzuki Across Duh, sayang banget Harapan buat punya SUV 7 seater Kudu pupus nih guys Karena ternyata dikonfirmasi mobil ini Cuman dilengkapi 5 seater Yang artinya cuman muat maksimal 5 orang dewasa aja Tapi meski begitu Tetep gak ganggu kenyamanan cabin kok Karena dimensi bodi mobil ini yang luas dan lebar Bikin cabinnya juga ikutan melebar Kalau mobil sih makin lebar makin nyisain banyak tempat Lah, manusia makin lebar malah makin makan tempat Canda ya guys Selain itu, dimensi luar bagasi yang agak nonjol ke belakang juga ngaruh loh Volume bagasi mobil ini jadi luas banget Sampai hampir 500 liter Jadi mobil ini rekomen banget ya guys buat kalian yang mau kabur dari rumah Seisi rumah pun siap dibawa sama dia Di bagian dashboard masih mengusung prinsip satu nusa satu bangsa Desainnya juga dibuat satu irama banget sama RAV4 Cuman mungkin bedanya dia dilengkapi fitur layar sentuh yang ukurannya 9 inci Yang bisa tersambung sama Apple CarPlay atau Android Auto Dan karena juga ngargetin pasar Eropa Suzuki juga ngelengkapin mobil ini dengan standar fitur keamanan yang baik Mulai dari Pre-Collision System atau PCS Lace Tracing Assist atau LTA Serta Dynamic Radar Cruise Control atau DRCC Gimana-gimana? Mantul? Plug-in Hybrid Electric Vehicle ala E-Cross Udah jelas ya guys Kalau model mesin Suzuki E-Cross 2021 adalah mesin bensin dan PHEV Dan karena sistem plug-in hybrid ini pastinya ada motor listrik yang ngehasilin torsi besar di kecepatan rendah Dan lalu digabungkan ke mesin berbahan bakar bensin 2,5 liter yang bekerja di kecepatan tinggi Dengan tenaga maksimum 134 kW dan torsi 270 Nm Mobil ini ngandelin energi dari baterai lithium ion berkapasitas tinggi 18,1 kWh atau setara 50,9 Ah Baterai yang terletak di bagian bawah Suzuki E-Cross 2021 PHEV bisa nempuh jarak sejauh 75 km pada EV mode Suzuki E-Cross 2021 juga dibekaliin E4 Electronic 4x4 System Biar bisa lebih irit bahan bakar nih Untuk roda belakangnya pakai motor berkapasitas 40 kW Lalu buat sistem kerja dari E4 secara AWD Integrated Management di Suzuki E-Cross ini canggih banget guys E4 bisa ngatur gak cuman di pembagian tenaga roda tapi juga di throttle engine Mengatur perpindahan transmisi, electric power steering, sampai pengereman yang menyesuaikan gaya pengemudi Asik! Udah deh dibikin manja pokoknya sama Suzuki E-Cross PHEV ini guys Warga di Indonesia Bantu doa dulu aja ya guys Semoga kita sebagai warga Indonesia bisa secepatnya kecipratan varian mobil ini Makanya kalau mau mobil ini bisa segera diajak majeng siap-siap nabung dari sekarang ya Karena di Inggris sana mobil ini dijual seharga 45.599 pound sterling Ayo berapa tuh? Murah kok cuman 1 miliar kembali 140 juta aja Ya bener banget Harganya kalau kita rupiahin kurang lebih bakal di angka 865 jutaan rupiah guys Kan? Makanya dibilangin disuruh nabung juga Biar pada gerce beli nanti kalau bener-bener masuk ke Indonesia Nah apa nih guys yang kira-kira kalian suka banget dari mobil ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton!